Berkunjung ke Sumatera Utara, Pemirsa tidak ada salahnya untuk mampir ke kota Pematang Siantar. Nah, ada satu kuliner khas Siantar yang wajib untuk dicoba, yaitu roti ketawa. Makanan berbahan dasar tepung terigu yang juga merupakan kuliner khas kota Pematang Siantar ini cukup terkenal. Bahkan hingga keluar Sumatera. Roti ketawa merupakan roti berwarna coklat dengan taburan wijen di atasnya. Roti ini sekilas mirip onde-onde yang biasa ditemukan di daerah lain di tanah air. Ya, hal yang membedakan roti ketawa dengan roti onde-onde adalah memiliki bentuk di mana sisinya terlihat seperti hampir terbelah menjadi empat sisi. Dan mirip dengan emotikon orang yang sedang tertawa. Cara membuat roti ketawa cukup mudah. Bahan-bahan yang digunakan adalah tepung terigu, telur, mentega, gula, soda kue, pengembang, vanila, wijen, air secukupnya, serta minyak goreng. Ya, seluruh bahan itu dimasukkan ke dalam satu adonan, kemudian dicetak dan dicampur dengan wijen. Selanjutnya dimasukkan ke dalam penggorengan berisi minyak yang sudah panas. Ketika roti ini digoreng akan memiliki tekstur yang sedikit keras dan rapuh jika baru saja diproduksi atau dimasak. Selain berbagai macam ukuran, warna dan rasanya pun mengalami inovasi untuk menarik para peminatnya. Anda bisa menemukan roti ketawa dengan rasa pandan, rasa coklat, dan bahkan durian. Kenapa disebut roti ketawa? Karena bentuk rotinya yang mekar dan seperti bentuk pegmen gitu ya, ketawa dia. Ya, orang lagi ketawa. Jadi untuk roti ketawa waka-waka khususnya ini, ya, kemasan ini kurang lebih harganya di minimarket Rp6.500. Roti ketawa lebih enak dinikmati dalam kondisi panas, karena Anda akan merasakan sensasi roti lembut di dalam mulut. Saya dan keluarga juga, beserta teman-teman, suka banget ya dengan roti ketawa waka-waka ini, karena di sini kita bisa lihat teksturnya. Di luar dia memang sepertinya crunchy, dan di dalam itu dia lembut banget seperti bolu. Manisnya juga pas, tidak terlalu manis ya. Orang tua juga bisa makan, anak-anak juga pasti suka. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, INews melaporkan.